Intro Kunjungan kenegaraan Presiden RI Jokowi Dodo ke Kabul, Afganistan pada Senin 29 Januari 2018 untuk memperkuat hubungan bilateral serta membangun perdamaian di negara tersebut menyisakan beberapa hal menarik yang patut diketahui publik Apa saja hal menarik tersebut? Berikut di antaranya Dalam jamuan makan siang di Istana Presiden Ark Jokowi menerima pengaduk gerahan dari Presiden Afganistan Muhammad Ashraf Ghani berupa Medal of Ghazi Amanullah Penyematan medali ini sebagai bentuk penghormatan kepada Jokowi atas keteguhan dan keberaniannya dalam memajukan hubungan bilateral antara kedua negara terutama tentang upaya membangun perdamaian di Afganistan Kedatangan Jokowi ke Afganistan mendapat penyambutan yang sangat hangat dari para pejabat dan ulama Afganistan Jokowi bahkan diberi kehormatan untuk memimpin ibadah sholat zuhur berjamaah di Masjid Ark Kabul Ia menjadi imam sholat bagi para ulama dan sejumlah pejabat tinggi Afganistan Ada yang berbeda dari penampilan Jokowi saat melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama ulama dan pejabat tinggi Afganistan Kali ini Jokowi mengenakan penutup kepala berupa turban berwarna gelap Sebelum melaksanakan sholat zuhur, kedua pemimpin negara tersebut ternyata saling tukar penutup kepala Jokowi memberikan pecinya kepada Ghani dan Ghani memberikan turbannya kepada Jokowi Model turban yang dikenakan Jokowi mirip dengan turban yang kerap dipakai Presiden Afganistan sebelumnya, Hamid Karzai Juru bicara Presiden Johan Budi menyebut aksi saling tukar penutup kepala disebut sebagai diplomasi peci Tiba di Kabul, Afganistan pada Senin siang, Jokowi disambut hujan salju dengan suhu udara mencapai 1 derajat Celcius Presiden Ashraf Ghani menilai kehadiran Jokowi yang diiringi hujan salju membawa berkah bagi hubungan Indonesia dan Afganistan Ghani bahkan menyampaikan pesan bahwa Jokowi tidak perlu membawa emas karena sudah membawa berkah melalui turunnya hujan dan salju Sejumlah persiapan dilakukan pemerintah Afganistan untuk menyambut kedatangan Jokowi dan rombongan salah satunya pengamanan kota Kabul yang semakin diperketat pasca teror bom pada Sabtu 27 Januari 2018 Tak hanya sambutan dari pihak pemerintah, warga Afganistan pun ikut menyambut kedatangan Jokowi dan rombongan Mereka rela berdiri di tengah hujan salju dan suhu udara yang sangat dingin untuk menaburkan bunga selama datang serta mengibarkan berdera Afganistan dan merah putih Tak hanya Jokowi yang mendapat perhatian Koordinator staf khusus Presiden Teten Mas Duki juga memiliki cerita unik saat berkunjung ke Afganistan Menurut cerita dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Teten lupa membawa pakaian musim dingin saat ke Afganistan Alhasil, mantan kepala staf Presiden tersebut memakai selimut pesawat berwarna merah sebagai shawl untuk menghangatkan bagian tubuhnya Tak hanya itu, sejublah pejabat Afganistan juga sempat mengira bahwa Teten adalah seorang ulama dari Indonesia Cerita lainnya adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Komandan Pas Pampres Mayor Jenderal Suhartono melakukan sujud syukur di lantai kabin pesawat saat pesawat kepresidenan RI1 lepas landas dari Bandara Hamid Karzai, Kabul untuk meninggalkan Afganistan Aksi meneluh serta dan pas pampres tersebut sangat dapat dipahami karena Jokowi datang ke Kabul, Afganistan di tengah kondisi keamanan yang mengkhawatirkan Dua hari sebelum kedatangan Jokowi, yakni Sabtu 27 Januari 2018 terjadi serangan bom bunuh diri di kota Kabul yang menewaskan lebih dari 100 orang Bahkan beberapa jam sebelum Jokowi dan rombongan tiba di Kabul ledakan juga terjadi di Kompleks Akademi Militer Afganistan Apalagi di tengah kondisi yang rawan, Jokowi justru menolak memakai rompi anti peluru selama 6 jam berada di Afganistan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton